Jumpa lagi dengan saya Yusuf, ya apa kabar Sobatkom? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah Sobatkom, kali ini jumpa lagi dengan acara Toktokom Info. Toktokom Info itu adalah program untuk memperkenalkan keseharian para penjabat di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Nah saat ini saya sedang berada di lantai 2 gedung belakang Kementerian Kominfo, tepatnya di Direkturat General Informasi Komunikasi Publik. Nah untuk mengetahui apa saja sih untuk program-program dari Direkturat General Informasi Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, ikuti terus ya. Kita akan temui Bapak Widodo Muktio. Yuk. Ya Sobatkom, saat ini saya sudah berada di ruang Dirjen Informasi Komunikasi Publik. Langsung kita kepoin ya, jadi sudah ngapain, oke. Toktokom Info. Toktokom Info. Selamat, selamat, selamat. Ayo Sobatkom. Halo, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu ya. Ya Sobatkom. Nah ini saya sedang bersama dengan Ibu ya. Ibu, mohon izin untuk Pak Dirjen IKP ada Ibu? Ada, ada. Beliau kira-kira sedang ngapain Ibu di dalam? Beliau lagi kecangan surat. Oh, lagi jalan surat Sobatkom. Bisa ketemu sebentar Ibu? Bisa, sebentar ya Mas ya. Ya Sobatkom. Ayo, kita ikuti. Kita kepoin ya. Pak Widodo lagi ngapain. Mari, yuk. Pak, ada di tempat-tempat minggu Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat siang. Selamat. Selamat. Di informasi komunikasi publik dengan Pak Widodo. Nah, beliau sedang meredah di meja kerjanya. Mari, kita ikuti. Selamat siang Pak Widodo. Ya, dari Toktokom Info Pak. Oke, selamat datang. Ya, mohon izin Pak. Mau minta waktunya sebentar Pak. Untuk kita bincang-bincang aja Pak ya. Boleh. Terkait dengan program-program dengan Dirtian IKP, Pak. Mau bincang-bincang terkait di 2020 nanti program yang dicanakan ini seperti apa sih? Lalu untuk saat ini yang sedang berjalan untuk program dari Direkturat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik itu lagi ngapain sih, Pak? Ya, jadi seperti arahan Bapak Presiden ya, yang berada ke-2 ini beliau berharap bahwa masyarakat harus ngerti program-program pemerintah dan masyarakat juga bisa menjadi bagian dari pembangunan ini. Sehingga di Kominpo ini, khususnya di Direkturat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik ini, kita akan banyak menguatkan pada bagaimana komunikasi publik itu bisa berjalan. Dan itu bisa menjadi sarana pendidikan, bisa menjadi sarana untuk memahamkan publik terhadap berbagai kegiatan pembangunan, sampai juga pada bagaimana supaya tidak terjadi misunderstanding ya, ketidaksepahaman terhadap niat baik bangsa Indonesia bawah pemerintahan Pak Jokowi Kiai Ma'aruf ini. Nah, tugas kita di situ, sehingga kita memang banyak nanti melakukan kegiatan komunikasi melalui berbagai media yang kita miliki. Kita punya lebih dari 11 media, baik media medsos maupun media TV, media yang lainnya, sampai pada lain gitu ya. Nah, itu yang ingin kita fokuskan. Makanya program saya dalam waktu dekat ini adalah mengkonsolidasi semua media itu. Jadi pemerintah itu, barangkali ini sekaligus buat kita semuanya, adik-adik yang masih belum tahu, pemerintah itu punya media berbagai bentuk, dan media itu bisa dijadikan sebagai media yang bisa dipercaya, insya Allah ya. Artinya bukan media yang hoax gitu ya, media yang punya tendensi apa-apa, tapi kita basisnya karena pemerintah itu kan menjalankan roda pemerintahnya berdasarkan amanat undang-undang dan bahkan paling tinggi itu ya Pancasila dan pembukaan UD45. Jadi, misalkan saya ambil contoh, bagaimana kita mensosialisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aktivitas kehidupan, dan itu sesuai dengan amanat pembukaan UD45, misalkan melindungi segenap rumah darah, dan berdasarkan kehidupan masyarakat, dan itu sudah harga yang tidak bisa ditawar lagi. Oleh sebab itu, kami punya tanggung jawab yang cukup luas, bagaimana publik itu tidak a priori terhadap pemerintah. Nah, publik itu termasuk di dalamnya semua kementerian lembaga ya, ini bisa memahami bahwa kita ini bekerja, butuh waktu, butuh partisipasi masyarakat juga. Ini yang saya kira tantangan komunikasi sebagai government public relation atau PR-nya pemerintah. Nah, Pak, bicara tentang public relation atau public speaking, untuk program government public relation ini, dari Direkturat Jenderal Informasi Komunikasi Publik, dalam hal untuk mendiseminisasi atau sosialisasi program-program pemerintah ke masyarakat itu seperti apa sih, Pak? Dan manfaatnya bagi masyarakat untuk tahu lebih lanjut program-program ini, untuk program-program pemerintah itu, dan apa saja yang sudah dilaksanakan itu bisa kemana, dan di mana mereka bisa dapatnya? Ya, jadi misalkan begini, kalau dulu masa yang lalu ya, masa pemerintahan order baru, kan ada namanya kelompok pencapir, jadi komunikasinya itu sampai di masyarakat bawah. Saat ini pun juga kita punya KIM, kelompok informasi masyarakat. Tentu modelnya berbeda, karena kalau dulu kan nggak ada internet, nggak ada medsos ya, sekarang ini ada medsos, sehingga treatment-nya adalah bagaimana teman-teman opinion leader, kalau dulu itu pemuka masyarakat, dan sekarang opinion leader itu orang-orang yang mengendalikan, punya follower banyak itu. Nah, itu yang kita dorong untuk bisa memahami pesan-pesan kementerian lembaga, pesan-pesan presiden dari istana dan wakil presiden, dan jalurnya bisa langsung ke masyarakat, tetapi juga bisa melalui media masa, media mainstream istilahnya, media TV, radio, dan surat kabar, majalah. Nah, kita ini juga punya sinergi dengan media, misalkan RRI, jadi RRI itu sebetulnya media yang sangat mendidik buat masyarakat kita, dan juga TVRI, TVRI sekarang ini kan ratingnya naik terus ya. Betul. Bisa menyayangi TV swasta. Nah, itu juga akan bersama-sama dengan kita. Kita juga ada gerakan namanya gerakan bagimu negeri, jadi kita sudah inginlah jadi masyarakat, warga bangsa itu, mari kita bertanya pada diri kita, apa yang sudah bisa kita sumbangkan kepada bangsa ini, untuk kemajuan bangsa ini. Nah, di situ nanti kita akan membuat platform, semacam kayak apa ya, satu program, boleh bergabung di situ, asalkan pesan-pesan yang diucapkan, yang ditulis, yang di-posting, itu pesan-pesan positif. Nah, itu yang nanti tahun depannya akan kita mulai, kirakan bagimu negeri. Tetapi poinnya adalah kita ingin top-down dan bottom-up itu ketemu, bersama-sama, sehingga yang kita tanamkan nilai-nilai yang luhur, yang ada dalam ideologi Pancasila itu. Nah, memang dalam perkembangannya seringkali, Indonesia itu luas sekali ya, luas sekali. Dan beragam budaya, beragam bahasa, makanya kalau dari sisi hardware, Paminfo juga sudah membuat program palaparing, dari barat, tengah, timur, sudah jalan. Nah, tinggal kita sekarang ini bagaimana mengedukasi, membangun literasi media kepada masyarakat yang sudah terjangkau oleh teknologi internet ini. Nah, Pak, menarik, Pak, untuk bicara soal literasi media, Pak. Nah, artinya kan kita harus menggandeng stakeholder terkait, Pak, dari kementerian yang lain juga. Nah, cara apa, Pak, untuk menggandeng kementerian yang lain ini dan juga menciptakan atau membuat narasi tunggal agar seragam, Pak, informasinya ke masyarakat? Seperti apa sih, Pak? Ya, jadi di IKP ini kan sebetulnya kita mengkonsolidasi semua informasi kementerian-kementerian lembaga dan juga daerah. Nah, misalkan, ambil contoh, kita punya forum FNB 9. FNB 9 itu adalah panggungnya para pimpinan-pimpinan kementerian, lembaga untuk bisa kita amplifikasi, bisa kita superluaskan melalui sejaring kita dan juga melalui media yang kita miliki. Termasuk juga, misalkan, kita punya GPR TV. GPR TV itu juga media TV-nya pemerintah yang bisa dimanfaatkan oleh kementerian dan itu melalui antena parabola viewernya atau pemirsa-nya itu sekitar 36 juta. Jadi cukup banyak untuk bisa dimasuk di daerah-daerah yang menggunakan teknologi parabola. Nah, konsolidasi ini kalau dalam kelembagaan Dirjen IKP itu sebagai Ketua Baku Humas Badan Koordinasi Humas-Humas Pemerintah. Makanya kami sekarang ini sedang menggalakkan betul bahwa Humas Pemerintah itu tidak hanya bekerja biasa, tapi bekerja berbasis pada era saat ini, medsos. Kalau di IKP sendiri sudah kami canangkan semua pegawai IKP harus punya medsos, minimal 3. Apa aja itu, Pak? Media sosial yang harus dimiliki itu apa aja, Pak? Bebas, tapi medsos boleh. Instagram, Twitter, Facebook, lain apapun. Tetapi minimum 3. Kolornya paling tidak 500. Nah, kalau kita punya kesadaran, sop gini, Indonesia itu kan masyarakatnya paternalistik ya. Allah yang government PR, Humas-Humas Pemerintah aja gak teko, kita suruh tahu. Nah, ini kan kena ke kita. Makanya kita semua sekarang ini kalau menjadi Humas Pemerintah, ya paling nggak di era milenial ini ya harus tahu medsos. Nah, itu yang akhir internal tim kita juga di semua pemerintahan kita galakkan bersama-sama, media kita sinersikan, kemudian isu-isu yang kita bangun memang kita diskusikan. Sehingga ada isilah narasi tunggal ya. Sekarang ini misalkan isu apa? BPJS misalkan saya ambil jombor. BPJS kan seolah-olah BPJS memberatkan masyarakat. Padahal alasannya bukan itu. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, jangan-jangan ini persoalan sosiologis. Dulu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, kita mau ke rumah sakit saja takut. Gak mau. Setelah parah, baru mau. Sekarang ini belum apa-apa ke rumah sakit. Belum apa-apa ke rumah sakit, minta obat. Alasannya apa gratis? Nah, ini kan kesalahan pemahaman bahwa hidup sehat itu ternyata jauh lebih mulia dibandingkan sering ke rumah sakit. Apalagi usianya masih usia muda. Jadi, sosialisasi nilai-nilai terhadap perubahan ini yang harus kita lihat dari perspektif yang lebih luas. Tidak sepeda naik biaya, enggak. Berapapun naiknya biaya, kalau apa-apa dulu ke Rohan bisa, sekarang apa-apa ke rumah sakit, minta obat. Nah, ini kan jadi enggak mampu. Enggak mampu. Dan yang miskin sudah di cover. Jadi, kalau kita lihat, misalkan, masyarakat enggak bisa melihat detail bahwa pemerintah itu buat yang miskin sudah ter-cover jaminan kesehatan itu, CKN itu ya. Semuanya. Nah, ini kan sebetulnya masyarakat yang sebenarnya mampu, mandiri. Tetapi pengennya bayarnya sedikit. Tetapi, apa-apa berubahnya ke dana ini. Ini yang menjadi pemerintah, kalau dituruti terus enggak mampu. Ini satu contoh. Dan itu perlu dipahamkan. Oh, secara sosiologis kita itu harus belajar bahwa masyarakat yang modern itu bisa menjaga dirinya sehat. Olahraganya pikirannya, pikirannya sehat sehingga di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi, ini cara-cara berpikir yang memang tugasnya pemerintah untuk mengedukasi. Dan salah satu fungsi IKP itu mengedukasi agar supaya nilai-nilai yang ada ini yang bagus ya dipelihara. Termasuk kesenangan tradisional. Kita punya program ketunra ya, pertunjukan rakyat. Itu sebetulnya ingin menyadarkan bahwa anak-anak muda itu jangan menganggap yang lama itu menjadi jelek, kuno, tidak mutu. Padahal di situ terkandung nilai-nilai kearifan. Terkandung nilai-nilai yang kau lebih luhur. Jadi, hal-hal seperti ini yang mungkin selama ini selalu kita dengungkan dan sekarang ini akan kita sistematisir. Akan betul-betul kita lakukan secara langkah supaya semua masyarakat itu menjadi masyarakat yang istilah saya itu rumput gijol ya. Yang tidak mudah diambilkan oleh hoax, oleh hate, berita kebencian. Tapi masyarakat yang memang betul-betul secara sosial punya keguyupan layaknya dulu tetapi dengan era media teknologi tinggi ini. Jadi, media teknologi ini bisa menggunakan bahaya. Tetapi kalau kita bisa menggunakan dengan bagus pasti nilai-nilai positif. Makanya sedang kita galakkan di kominfo itu misalkan bagaimana UMKM itu melakukan kegiatan startup bahwa dengan adanya teknologi ini bisnisnya bisa menjadi lebih maju. Nah, hal-hal itu yang kita dorong tetapi hal-hal yang negatif. Ini perlu kita sadarkan supaya masyarakat saya tidak perlu habis waktu saya kalau mikirin yang negatif-negatif terus KP tidak sehat atau tanya? Ya, jadi gitu Sobat Kom. Tadi Pak Widodo di TNI KP sudah menjelaskan ya dalam melaksanakan fungsi dari Direkturat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik ini tertuang dalam INPRES 9 tahun 2015 untuk mendisiminisikan atau mensosialisasikan dan juga mengedukasi program-program pemerintah kepada masyarakat. Nah, salah satu langkah yang dilakukan itu dengan menyelanggarakan Forum Merdeka Barat 9 kemudian bisa juga dilihat di media sosial GPR TV kemudian juga dengan kegetan-kegetan lainnya. Juga dari Direkturat Jenderal IKP ini melaksanakan program-program atau sosialisasi untuk edukasi kemasyarakat seperti pemanfaatan UMKM seperti itu Pak ya dengan adanya teknologi dari pengusaha-pengusaha ataupun dari pasar-pasar tradisional ini bisa mengembangkan lagi usahanya dengan adanya internet. Kemudian juga Pak Widodo sudah menjelaskan bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia harus pintar memilih informasi hoax atau apa itu kan harus dipilih agar tidak menyesatkan. Nah, Pak lanjut lagi, Pak berkaitan dengan program yang Pak jelaskan tadi. Nah, ini dari IKV sendiri, Pak saat ini sedang mengadakan program apa sih, Pak? Pera baru kemudian yang sudah ada sebelumnya itu seperti apa? Jadi, memang program ini kan selalu kita update supaya sesuai program masyarakat tuntutan masyarakat yang makin berubah cepat ini kita tidak ingin ketinggalan atau tidak ingin hanya kayak pemadam kebakaran ada masalah baru kita IKV kita ingin melaksanakan kegiatan yang membangun ketahanan komunikasi masyarakat membangun kohesiveness ya kohesiveness sesuatu kalau kita mau bergerak tetapi belum tahu tentu tujuannya mestinya ya kita tidak mudahnya kayak buih di tengah lautan gitu ya tetapi kita berdokter ingin membangun peradaban masyarakat Indonesia itu tidak sekedar tidak gaptek tetapi juga punya keteguasaan di dalam menghadapi perkembangan teknologi tidak kemudian waktunya habis hanya untuk bermedsos tetapi juga menjadi budaya bermedsos tetapi untuk hal-hal yang positif sehingga punya nilai tambah kan jadi tidak beraktif tapi preventif di dalam bidang sosial komunikasi nah ini yang terus kita dorong termasuk juga bagaimana kemudian kita ingin mengkonsolidasi masyarakat kita itu kan banyak yang patut kita teladani kita tidak ingin terjebak bahwa yang ngomong itu harus berjalan yang ngomong bisa siapapun tetapi itu bagian dari keberagaman kearifan dan juga kecerdasan sosial yang harus kita tunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang multitalenta bangsa yang besar yang pintar itu banyak sekali baik yang dari masyarakat banyak kearifan kearifan makanya petunera itu ingin tidak sekedar nonton kesejaan tradisional tapi ingin merefleksikan bahwa masyarakat itu sudah dulu punya nilai-nilai punya budaya punya cipta karya karsa itu yang adil hubung yang itu harus kita sampaikan terlalu ada teman-teman milenial jumlahnya makin banyak makin potensial milenial jangan menjadi beban pembangunan milenial harus menjadi pendorong lokomotif pak pak ngomong-ngomong ini ada makanan di depan dianggurin dianggurin apa gimana takutnya dari sobat kom nanya dari tadi ngomong takutnya mereka gagal fokus istilah anak muda seperti itu takutnya batuk kita lanjut lagi nah ini dari program ikp kan tadi menggaet atau juga menggandeng dari kementerian lain apakah hanya sebatas dari stakeholder itu hanya sebatas di dalam negeri saja atau ada juga dari luar negeri atau dari mana jadi yang namanya stakeholder itu kan bisa internal bisa eksternal bisa di calangan birokrasi kealangan BUMN kealangan pemerintah daerah tapi juga bisa masyarakat masyarakat bisa ada di Indonesia ada di pulau tapi juga ada di pulau negeri kayak kemarin saya barusan pulang dari Seoul dari Korea itu yang saya temui adalah mahasiswa-mahiswa yang kuliah di sana dan luar biasa ada satu kebanggaan yang sangat tinggi bahwa Indonesia itu sebetulnya tidak bangsa yang tidak pintar justru ada kita yang kuliah dan itu pintar-pintar dan itu yang mengapresiasi bukan saya tapi yang mengapresiasi adalah teman-teman dari berbagai negara yang tidak apa di situ jadi ini menunjukkan apa kita ini punya resource SDM yang kalau kita asah terus itu menjadi SDM yang tidak kalah dengan negara-negara lain dan itu harus kita komunikasikan Indonesia itu bukan negara yang berkembang yang miskin bahkan ya tapi negara yang punya kecerdasan yang baik punya etos yang baik dan itu harus siapa yang mau komunikasikan kita semuanya makanya dalam ilmu kehumasan itu kan hal yang biasa menjadi dibat luar biasa hal yang kayaknya tidak pernah dilihat kita lihat ini ini juga menjadi etos yang patut kita kembangkan terus kebanggaan sebagai wajian negara Indonesia kebanggaan sebagai anak muda Indonesia yang bisa punya platform membuat platform bisa macam-macam terus kita tunjukkan kegiatan apa yang dipakai kegiatan untuk menikah di publik kenapa bicara tentang Korea kan ini SobatKom pasti nanya pak di sana itu bapak kesana dalam rangka apa tujuannya apa apakah cuma sekedar ketemu dengan opa-opa gitu kan atau cuma nyari gingseng di sana kalau sahabat muda kalau dengan Korea biasa drakor pak drama Korea makanya makanya opa-opa gitu pak gitu iya kalau saya juga merasa di sana jadi awan muda kulitnya kayak mulut-mulut iya pak gencelo nah disana sepertinya bukan itu yang kita sedang kerjakan kita ada semacam forum leadership forum ya forum pimpinan ada beberapa menteri wakil menteri dirjen dan sekelas mendiskusikan tentang bagaimana perkembangan ICT di masing-masing negara dan juga bagaimana kita saling berkolaborasi antar minister antara para menteri untuk bisa menjadi peradaban kita itu betul-betul peradaban yang berbasis pada nilai-nilai tinggi tetapi didukung oleh teknologi yang maju misalkan sampai contoh di Korea itu ada semua kegiatan di kota Seoul itu bisa terdeteksi oleh namanya tropis satu tempat dimana orang panjir ilegal kita ketawa dan bisa dikelaku kena dendam bahkan kita salah ketawa jadi memang kamera publik itu menjadi mengkabar semua aktivitas kehidupan masyarakat dan warga kita juga sedang mengarah ke sana termasuk palaparing itu kan kita banyak bersama dengan para ekspert 5G termasuk juga ini bukan promosi tapi saya diajak melihat perusahaan yang salah besar LG tapi bukan LG semata-mata tetapi LG 5G jadi bagaimana perusahaan itu dikembangkan dengan berbasis teknologi nah ini yang patut kita contoh di Indonesia LG itu pegawai yang meneliti saja itu jumlahnya 17 ribu Samsung yang kita sering pakai handphone itu itu pegawainya research-researchernya 25 ribu nah kita ini seringkali punya perusahaan IT tapi pegawainya yang mereset saja nggak ada atau hanya mungkin 5 jadi wajar kalau kita ini bisa jadi harus banyak belajar ganteng-ganteng supaya teknologi itu bisa kita riset dan itu berpuluh-puluh orang meneliti itu bahkan beribu-bubu orang saya ambil contoh ini buat teman-teman ya milenier yang sekarang itu kalau anda lihat TV di sana itu TV itu tidak ada sound system kalau sound system kan sound system di sini dengarnya ke sini ya di sini di sini tidak tetapi fibernya ini kacanya ini berbunyi ini satu teknologi yang kayak apa yang kaca atau berbunyi dan kaca bisa dibuluk turun sehingga kalau kita lihat orang jalan di sungai itu kakinya gede pas kakinya di sini bunyinya track jadi bunyinya dimana saya berpikir ini dari sekian patent yang dikeliti oleh para researcher karena dari sisi fibernya kacanya seperti apa yang harus bisa dilipat bagaimana suaranya bisa ditempelkan di kaca bahkan melekat di benda fisik kaca itu dan seterusnya nah ini buat kita teman-teman milenial di Indonesia saya kira penting banyak hal yang bisa kita kerjakan dan kita jangan sampai merasa saya sendiri ibad tidak bisa contoh tadi LG itu 17 ribu orang yang meneliti kita kadang-kadang terkagum-kagum bahkan ada handphone sekarang ini dilipat gini gak pecah betul pak tetapi bisa menemukan itu mungkin ribuan orang meneliti itu tetapi setelah ketemu satu langsung lipat-lipatkan pendapatannya jadi kita orang Indonesia yang sekarang ini katanya sedang bunuh demografi mudah-mudahan tidak tersebar pada yang hanya otot tapi ya pada pikiran nah disitulah teknologi bisa menjadi lompatan buat kita ini saya sangat senang kalau adik-adik kita anak-anak muda kita jangan mau kalah dengan orang Korea dan orang Korea senjatanya satu kalahkan Jepang nah kalau orang Indonesia mau kalahkan Korea udah sekali kan ya ini hal budaya yang saya kira harus tumbuhkan nah ini pasti kan tadi Bapak nyebut bonus demografi nih sobatkom pasti nanya Pak bonus demografi itu apa sih kemudian di awal tadi kan Bapak udah jelasin soal bako humas terus peran-peran humas GPR itu apa nah kira-kira ini untuk menjadi humas yang baik itu yang bisa memberikan manfaat pada masyarakat itu seperti apa sih Pak apakah memang harus memiliki ciri-ciri seperti high tech atau high touch seperti itu atau bagaimana Pak menurut Pak Widodo yang pertama tentang bonus demografi yang kita ini mesti tersebut ini mungkin baru satu abad berikutnya akan terjadi artinya anak-anak mudanya juga yang banyak ini meringankan beban-beban karena anak-anak muda ini produktif dan menghasilkan mendapatkan tetapi kalau anak mudanya yang gak mau bekerja ya jadi beban lagi dan bahkan beban yang ala-ara muka muda kok beban sehingga cara berpikirnya harus kita rubah kalau muda itu harus berkarya bergerasi dan kalau dikaitkan dengan kehumasan anak-anak muda itu kan secara ini multi-talenta punya kecakapan yang juga dengan soft skill dan humas itu adalah mengedepankan profesi soft skill anak-anak muda jangan mau kalah melamar pekerjaan multinational corporation hanya karena soft skill komunikasinya gak lincah bahasa inggrisnya gak bisa melihat bahasa coding di komputer gak bisa dan lain sebagainya misalkan gitu jadi saya kira anak-anak muda yang jumlahnya banyak sekali itu ditantang oleh zaman bagaimana ilmu kehumasan itu buat dirinya menjadi branding ada sebut dengan personal branding anak muda jangan mau hanya konsumen drama korea film Indonesia harus muncul sebagai film yang layaknya orang korea ini ini tantangan sebutnya kenapa bisa korea berhasil ya karena saya ingin mengalahkan jepang orang yang itu saya ingin mengalahkan korea misalkan sebagai sebuah etos sehingga tak mudah mari kita jangan terjebak nilai-nilai yang kadang-kadang saya ambil contoh budaya kesenian tradisional wayang di Jawa bisa terbang zaman dulu kaca itu bisa terbang orang bisa terbang banyak orang bisa terbang bahkan ada ontorjo orang yang bisa jalan di bawah tanah sekarang ini apa-apa di bawah tanah kalau kita bergerak maju kereta saja di bawah tanah orang tertekuan di bawah tanah mau belanja apa-apa di bawah tanah lihat apa-apa di bawah tanah jadi kita sebetulnya dulu punya imajinasi punya imajinasi yang sangat tinggi dan itu yang sebetulnya kalau kita tangkap menjadi knowledge pengetahuan ilmu pengetahuan nah ini yang saya kira menjadi tantangan sehingga kalau kita mau mengambil hikmat dari nilai-nilai budaya kita yang sangat tinggi itu ya dengan belajar makanya ilmu-ilmu apal jatuh itu dulu ya apal jatuh itu instan apal jatuh itu kan sesuatu ilmu yang buat mereka jadi terumus nah buat kita ada ontorjo gadut kaca ada macam-macam itu kan dan yang lain dan yang lain kita punya borobudur zaman waktu itu sudah ada bagus itu dan itu pertama di dunia misalkan seperti itu jadi orang Indonesia anak-anak muda jangan sampai kalah dengan generasi sebelumnya yang ternyata punya talenta yang kita jangan mau kalah itu yang harus kita motivasi itu yang kita harus kita sampaikan bahkan dengan teknologi kita itu kaya muda boleh kan kalau dulu kan susah kaya muda ini gak usah nunggu naik pangkat langsung nah jadi gitu Sobatkom tadi kan Pak Widodo sudah jelasin ya kalau anak muda Indonesia pengen maju itu berarti harus kita telahkan tuh opa-opa itu bener ya Pak jangan cuma istilahnya hanya tampak luarnya aja yang bagus tapi di dalamnya juga harus kita tingkatkan dengan kecerdasan oh betul biasa-biasa saya lihat di toko souvenir ini orang Indonesia punya UKM-UKM yang kita buat itu tapi kita buat apa yang kita modifikasi gambar-gambar yang tradisional kita hanya kita itu gak pede gak pede kan kadang-kadang gak pede hanya karena masalah kerja bahasa ikiri ya pede lah dengan orang Korea yang saya ikuti kemarin waktu ceramah itu dengan menggunakan bahasa Korea dan pede artinya apa kita ini jangan hanya karena satu hal meluluh lantahkan kita meluluh lantahkan kita dan gak usah nunggu biar besok saya pinter jadi profesor dulu gak usah kita ulama iya makanya ada istilah kayak gini sobat kom pede aja lagi gitu kan Pak kenapa bicara soal soft skill tadi kemudian kan ini artinya kan dari komik po sendiri kan dituntut untuk melaksanakan pekerjaan ini secepat mungkin ya Pak agar bisa terselesaikan dengan tepat waktu nah apakah itu memang harus dikerjakan di kantor atau bisa juga dikerjakan di luar kantor misalkan ada istilah untuk out of the box atau no box thinking seperti itu Pak ya memang secara ini jangan membayangkan kita itu fisik dan tempat itu harus segala-galanya fisik waktu tempat itu jangan dianggap itu tidak dikenal dan termasuk juga apalagi keumasan keperintah jangan kalau enggak ada di kantor berarti enggak bisa bekerja kerja itu dimanapun kapanpun dan bahkan sekarang waktu itu kan tidak harus kalau kerja itu pagi sampai sore itu bisa tengah malam apalagi bumi ini kan bulat ini yang kita mengerti kalau kita ada krisis malam ini di Amerika sana diang sehingga kalau enggak kita antisipasi malam ini juga harga saham misalkan rusak di Amerika sana bisa rusak jadi cara berpikir kita semuanya itu harus betul-betul mencermati zaman tetapi juga jangan sampai alasan begitu main game sampai malam itu ya akhirnya banyak kegiatan kita memilih waktunya sudah kena 24 jam kita bisa kerjaan tetapi pekerjaan yang kita kerjakan itu belum pekerjaan yang produktif hanya pekerjaan yang memabukkan kalau kita sudah main game itu memabukkan kayak candu musuh kita dulu zaman dulu katanya itu kenapa memabukkan karena musuh kita itu jangan handphone kalau enggak tapi memabukkan jadi buat teman-teman milenial hati-hati dengan handphone handphone itu kalau boleh saya katakan kalau enggak hati-hati kita nanti kayak kena gangguan yang seolah-olah menyenangkan tapi sebetulnya itu membawa kita nanti kepada tidak produktif dan bahkan perbuatan-perbuatan yang bisa mengarah masa di jantai baik Pak Widodo nih Sobatkom pasti penasaran kan program unggulan apa aja sih ini yang ada di Dirjen IKP ini atau di Direkturat Informasi Komisi Publik kira-kira nih Sobatkom pasti pada saran Pak mau tahu di sini tuh ada ruangan apa aja sih terus dari di JIN IKP ini program unggulannya itu apa yang paling menonjol maksudnya seperti itu Pak jadi buat Sobatkom yang muda-muda jadi di sini ini bukan tempat bertemunya orang tua-tua ya di sini ini tempat bertemunya anak-anak muda apalagi sekarang ini buat adik-adik yang kuliah silahkan penelitian di IKP boleh terbuka silahkan melihat apa-apa yang dimiliki kita ini punya misalkan monument test di Solo kita punya pusat penerangan di Taman Mini itu kumpulnya anak-anak muda kumpulnya teman-teman yang suka tantangan tantangan termasuk juga program kita jadi kita itu membuat komik untuk saudara-saudara kita bahkan kalau Anda punya ide-ide punya bagaimana media komunikasi di metode itu bagus silahkan kirim ke kami nanti akan kami viralkan dan itu bagian dari karya apa sahabat kom yang ingin dilihat oleh publik ngetop itu tidak harus dengan media swasta itu ya ngetop boleh dengan media yang dimiliki oleh IKP ini dan itu apa keren bangga ternyata pemerintah pun mengakui medianya dan tidak bayar lagi jadi mudah-mudahan ini apa sahabat kom bisa memanfaatkan silahkan mau ngetop lewat sosial media boleh sosial media di miliknya IKP ini kominfo atau juga mau ke media media TV bahkan mau ngetop lewat RRI radio antara oke kontak kita akan dibantu seperti itu Pak pasti ini milik sahabat kom semuanya ini milik sahabat kom semuanya jangan dikira ini miliknya orang tua enggak malahan anak-anak muda jadi kita sobat kom yang ingin tahu lebih lanjut program-program pemerintah bisa mengunjungi Direkturat Jenderal Informasi dan Komunisi Publik nanti pasti dibantu termasuk melihat media-media kita nanti tolong dikasih gambaran apa sedar sebelah itu siap Pak oke Pak ya sobat kom itulah tadi perbincangan Tok Tok Kominfo bersama Bapak Widodo Muktio nah sobat kom yang ingin menyaksikan lebih lanjut terkait dengan program Tok Tok Kominfo ini bisa melihat atau menyaksikan di sosial media Kominfo itu ada di Youtube di Kem Kominfo TV kemudian juga ada di Twitter di at Kem Kominfo lalu di Instagram melalui Kemen Kominfo dan juga di Facebook melalui akun Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nah jangan lupa Sobat Kom untuk terus menyaksikan program Tok Tok Kominfo ini yang tayang setiap minggunya dan juga jangan lupa ya di like kemudian di subscribe lalu di share oke Pak kita ada kutipan menarik Pak karena kan tadi Bapak berkunjung ke Korea Pak ya berarti kan itu orang-orang Korea kan pasti ganteng-ganteng ya nah ini saya ada satu quote menarik Pak terkait dengan opa-opa itu Pak nah itu kan biasanya kalau bicara soal drama Korea ataupun orang-orang Korea itu kan ganteng-ganteng Pak nah untuk anak muda biasanya untuk quote menarik ini seperti ini Pak ya yang ganteng yang cantik itu kan relatif banyak ya tapi yang bikin nyaman itu cuma aku dan kamu ya ini Pak emotnya kayak gini Pak anjong hai seyo menyenangkan menyenangkan gitu ya nah Pak untuk menutup dari program Tok Tok Kominfo ini kan bekerja sama dengan Sibir Kresi Pak ya kita punya satu moto menarik Pak untuk program Tok Tok Kominfo ini yaitu jadilah Anantakupa api nanta kunjung padam untuk Indonesia yang lebih baik kita bilang bareng-bareng Pak ya oke jadilah Anantakupa api nanta kunjung padam untuk Indonesia yang lebih baik dadah sobatko selamat menikmati